Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tontonan dan pampuan yang amat dihormati Sebelum ini kita dikejutkan Kita digemparkan dengan perhimpunan Satu perhimpunan yang diadakan di depan Istana Negara Dan yang mengejutkan, di dalam perhimpunan tersebut Mahathir juga turut serta Seperti yang dinyatakan di dalam beberapa artikel Sekumpulan orang berhimpun di hadapan Istana Negara di Kuala Lumpur Bertarik 23 Januari Mahathir turut turun demo depan Istana Akhirnya satu artikel terkini Daripada FreeMalaysiaToday.com Ataupun FMT Agong Zahir penghargaan kepada semua Perdana Menteri Sepanjang pemerintahannya Sultan Abdullah Zahir Penghargaan kepada semua Perdana Menteri Yang berkhidmat sepanjang tempo Lima tahun Baginda memegang tampu Yang dipertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah Menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Barisan Jemaah Menteri Bekas Perdana Menteri Dan bekas Menteri Yang berkhidmat sepanjang tempo Lima tahun Baginda memegang tampu pemerintahan Sejak 31 Januari 2019 Kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil Fahmi berkata Penghargaan itu disampaikan kepada Anwar Semasa sesi menghadap Untuk mesyuarat prakabinet kali ke 160 Dan yang terakhir di Istana Negara semalam Sebelum Baginda menamatkan tempo Pemerintahan sebagai agong pada 30 Januari ini Jemaah Menteri ambil maklum sembah Menghadap Perdana Menteri semalam Dengan agong berkenan Untuk sampaikan watikah kepada Jemaah Menteri Dan telah dibacakan Perdana Menteri Pada mesyuarat Jemaah Menteri hari ini Dalam titah yang disampaikan agong kepada Jemaah Menteri Baginda mengingatkan Agar kami sentiasa berkhidmat demi negara Dan tidak memikirkan Tentang kedudukan atau Harga benda untuk tujuan pribadi katanya Fahmi berkata Agong turut berkenan Berkongsi sepotong ayat hasil nukilan Imam Ghazali Iaitu Sebenarnya Kerosakan rakyat Disebabkan oleh Kerosakan para pemimpinnya Dan Kerosakan pemimpin Disebabkan oleh Kerosakan ulama Dan Kerosakan ulama Disebabkan Kecintaan Kepada harta Dan Kedudukan Apa komen anda? Sekian saja untuk info kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan di dalam channel ini Saudara-saudara Kita dikejutkan dengan Satu berita Dimana Ada Terdapat Perhimpunan Di Hadapan Istana Negara Kononnya Perhimpunan ini Adalah untuk Memboikot Kerajaan Berpaduan Yang dikatakan Untuk menjatuhkan Kerajaan Pimpinan Datuk Seri Arnold Ibrahim Dan Tidak mengejutkan Rasanya Di dalam Satu ribu Kira-kira Seribu orang itu Yang paling dikenali Tidak lain dan tidak bukan Yaitu Tun Dr. Mahathir Muhammad Nah Dalam satu berkongsian Daripada Syambudin Husin Berhimpun Di depan Istana Untuk Rebut Kuasa Hanya Kerja Buang Masa Nah Saudara-saudara Tuan-tuan Bapak yang amat dihormati Sebelum ini Baginda Yang dipertuan Agong Sudah bertitah Tidak mahu Campur Berkaitan Dengan Politik Tetapi Kenapa Di akhir-akhir Pemerintahan Baginda Yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Kenapa Mereka Ini Yang berhimpun Di hadapan Istana Negara Ini Seolah-olah Tak faham Saya sendiri Menolak Perkara Ini Saudara-saudara Anda boleh komen Di bawah Sekiranya Anda juga Menolak Berkaitan Dengan Himpunan Di hadapan Istana Negara Dalam Perkongsian Ini Hanya Kira-kira Seminggu Lagi Sebelum Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Menamatkan Tempoh Pemerintahan Baginda Selaku Yang di Pertuan Agong Suatu Himpunan Dengan Tema Selamatkan Tanah Air Kita Suara Rakyat Ke Istana Negara Diadakan Di depan Istana Negara Himpunan Yang Dianjurkan Sekretariat Pembelah Tanah Air Mewakili Tiga Wakil Gabungan Badan Bukan Kerajaan Itu Turut Menyerahkan Memorandum Yang Dipercayai Mengandungi Pelbagai Tuntutan Memerobitkan Isu Semasa Negara Kepada Yang Dipertuan Agong Dipercayai Antara Tuntutan Yang Dikemukakan Ialah Menukar Kerajaan Dengan Gambaran Anwar Ibrahim Selaku Perdana Menteri Telah Gagal Memorandum Tersebut Juga Menyatakan Bahwa Raja-Raja Melayu Telah Dihina Berikutan Dakwaan Pembangkang Cuba Merasua Agong Untuk Mereka Rampasan Kuasa Sekaligus Menjatuhkan Kerajaan Selain itu Peranan Raja-Raja Melayu Sebagai Ketua Hal Ikhwal Islam Di negeri Masing-masing Juga Didakwa Telah Diceroboh Melalui Cubaan Menggunakan Kuasa Makamah Dilaporkan Hampir Satu ribu Orang Hadir Dalam Himpunan Tersebut Dengan Individu Yang Dikenali Ramai Yang Dilihat Bersama Hanyalah Tun Mahathir Muhammad Seorang Saja Tiada Pemimpin Pembangkang Yang Lain Kelihatan Hadir Dalam Himpunan Tersebut Nah Menjadi Persoalan Juga Dimana Muhyiddin Yassin Dimana Hamzat Zainuddin Hadi Awang Yang Kita Dapat Lihat Juga Tidak Menyukai Tatbiran Kerajaan Perpaduan Yang Dimimpin Datuk Seri Amar Ibrahim Kenapa Mereka Tak Turut Serta Perimpunan Itu Kalau Benar Hanyatun Mahathir Saja Yang Turut Serta Yang Dikenali Ramai Di Antara Di Kalangan Hampir Seribu Orang Itu Itu Menjadi Persoalan Senang Cerita Berikutan Beberapa Usaha Dan Langkah Sebelum Ini Untuk Mencatatuan Kerajaan Telah Menemui Kegagalan Impunan Ini Adalah Cubaan Terakhir Dengan Harapan Supaya Agong Dapat Menilai Semula Kepimpinan Negara Sedia Ada Dan Melakukan Pertukaran Perdana Menteri Gila Betul Mereka Ini Menurut Syabudin Kenapa Hendak Menyusah Dan Membebankan Agong Di Saat Akhir Tempo Pemerintahan Baginda Akan Berakhir Bukankah Agong Sudah Berkita Sebelum Ini Bahawa Baginda Tidak Masuk Campur Urusan Politik Kenapa Masih Tak Faham Lagi Kalau Bersungguh Sungguh Nak Jatuhkan Kerajaan Menukar PM Tunjukkanlah Beberapa Sokongan MP Yang Dimiliki Sebagai Bukti Dan Hebakannya Kepada Seluruh Dunia Kemudian Pada Sidang Parlimen 26 Februari Kemukakanlah Usul Undi Tidak Percaya Di Dewan Rakyat Setakat Sembang Sajanan Jatuhkan Kerajaan Dan Meratib Anwar Gagal Seterusnya Aca-aca Berhimpulan Konon Rakyat Bersama Mereka Tetapi Ini Hanya Kerja Buang Masa Tambahan Lagi Benarkah Majority Rakyat Ketika Ini Tidak Selesa Tidak Bersama Dan Menolak Kerajaan Pimpinan Anwar Atau Hanya Keluarga Tun Mahadid Dan Tun Dime Sajah Yang Ada Rasa Sedemikian Sekali Lagi Ditekankan Semua Ini Kerja Buang Masa Kita Sebagai Rakyat Pula Tak Usahlah Benarkan Diri Kita Terpedaya Dengan Drama Seperti Ini Apa Komen Anda Ini Pasti Satu Tejutan Ngeri Untuk Tun Dr. Mahadid Tidak